Halo sahabat, ketemu lagi bersama aku Anissa Desaila Dan sekarang kita mau main apa yang sahabat dah simpat Bukan keluarga cemara, tapi cerita tetangga sebelah Karena kita selalu kepo dengan cerita-cerita yang ada di lingkungan kita That's why, kali ini aku cuma pengen make over in Keluarganya Anika doang sahabat Jadi langsung aja kita make over in Karena aku pengen baju akatnya si Anika agak berbeda Dan ini si Eliana nangis kayak emaknya Kayak emaknya lebih milih online Wow, padahal kalian tau gak sih reputasi Anika itu sangat-sangat bagus banget Orang-orang liatnya tuh kayak, oh iya dia baik banget orangnya Tapi dibalik semua itu pemirsa Wait, what? Anita, Anita kenal sama Letizia Letizia ngapain kesini, Letizia Letizia kayaknya kepo Oh my gosh Masih bucin sama Art Doll Saking bucinnya Dia kepo sama Anika Dan dia pengen ngeliat Anaknya Art Doll Masih secinta itu Dia dikhianatin juga Ya ampun sedih banget sih Letizia Ya udah kita harus dandain Letizia juga Supaya keliatan cantik banget ya kan Saber Dan dia sambil ngerjain PR dong Kayak dia pengen Dia harus punya masa depan yang lebih baik Ini anaknya nangis ya Dan si Anika ngebiarin anaknya nangis Aku pengen lihat kira-kira siapa yang Ada Claudia disini Siapa yang akan peduli Ya neneknya yang peduli Neneknya yang ngasuh Emaknya Sama sekali Nggak peduli dong Saber Wow Wow Ternyata ada Claudia juga disini Ya udahlah kalau kayak gitu Oke 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 Claudia mau kemana? You live? Why? Nggak ketemu Anthony Emang? Oh Anthony ini lagi ada Oh Claudia disini beres-beres dong Betapa baiknya dong Kita ajak ngobrol ya Sabernya tanyain kayak Gimana kamu? Kabar kamu? Gitu kan ya segala macam Wait Anita Kamu harus Nangis dong Itu dedeknya masih pada nangis ya Eliana tolong Diasuh dong Yang ngasuh cuma neneknya Like aku baru punya desim Yang nggak ngurusin anaknya Biasanya tuh Apa ya Aura keibuannya tuh bakalan keluar Ketika punya anak gitu Jadi lebih care Lebih dewasa Ini enggak dong Kayak udah weh gitu Yang penting udah ngelahirin Jadi yaudah deh gitu Aneh nggak sih ya ampun Oke kita mulai dari si Anika dulu ya Kemarin kan baju Akatnya Ini lebih kayak baju Ke baju resepsi ya Nah untuk baju akatnya Aku tuh pengennya dia pakai kebaya Everyone Yes Oke Kita pilihin dulu ya Saber ya Let's see Mana ya baju kebayanya ya Saber ya Sebentar Kayaknya di paling bawah deh Supaya agak Tradisional aja gitu Yang ini gitu Apa yang ini ya Ini nanti sama lagi kayak yang lain Coba kita lihat lagi Nggak ada yang lain lagi nih teh Kayaknya ada di kebaya yang model lain Tapi dimana ya Aku lupa dong Nah aku pengen yang agak Yaudah ini aja deh kayaknya Nah aku mau pakai yang ini ya Warna putih Untuk bawahannya Kita Oh pantesan Kayaknya tadi aku Nggak ngilangin Section formalnya ya Saber ya Nah kebayanya Pakai yang Yang mana Yang mana Yang ini Yang ini aja deh kayaknya ya Apa yang ini gitu Hmm Yang ini aja Warnanya putih Atau Ini nggak ada Ininya ya Paceernya ya Kayaknya yang ini aja deh Nah yang ini Kayak gini ya Saber ya Cuman aku pengen Kayak jangan pakai Coker please Nggak usah Cuman rambutnya Kita kayak digelung gitu loh Saber Ya kan namanya juga Buat acara Akatnya Jadi mungkin Pakai ini Dia diponi Nggak cocok banget ya Coba kita cari lagi Yang lain Yang rambut Di sanggul-sanggul gitu Aku punya nggak sih Aku lupa Ya udah pakai yang ini Nampak yang ini Dia nanti rambutnya Pasti hitam ya Ya kan dia tuh Rambutnya warnanya hitam Atau kayak agak kecoklat-coklat gitu ya Wait Mana yang Nah kayaknya ini deh Ini cocok banget Sama dia Untuk tatanan makeupnya Udah Cuman kayaknya Warna lipannya Aku mau ganti warna Mungkin yang agak merah Nah kayak gitu Mukanya kayak yang sedih banget Nggak sih dia Oke ini untuk baju akatnya Dan ini untuk resepsinya ya Saber ya Wow Oke Nah sekarang untuk si Anita 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 samain sama si Alisa dan yang lain-lain ya Saber Let's go Ini bajunya bagaimana sih Oke Formal Di paling bawah Nah yang ini Kita samain warna putih Biar barengan gitu loh Terus bawahannya Mana batik sampingnya Nah yang ini Yang warna hitam Yes kan yang ini kan ya Ya yang ini Oke Sepatunya dong Jangan yang itu Kalau mau wedges Yang matching gitu loh Maksud aku T Mungkin yang ini kayaknya Warna putih Oke Terus Untuk rambutnya Kita pakai rambutnya dia ya Rambut biasa sehari-hari dia Nah yang ini Tara Oke Tetap kayak gini ya Biarin aja Right Terus untuk nenek kuma Atau mamahnya si Anika Dan Anita ya Untuk baju formalnya Samain dengan si Neng Untuk ibu-ibu ya Sekoy Kita cari dulu Ntar-ntar si Neng tuh Yang mana aku lupa lagi Duangze Wait Oh yang ini Yang ini kan Iya Yang ini yang warna putih Bawahannya Yang mana ya Sampingnya ya Sampingnya Yang ini gitu Asap bukan Yang ini dekenya Sampingnya ya kan Saber Yalah Kalau beda yaudahlah Gak apa-apa lah ya Untuk bawahannya Pakai sepatu itu Iya kan Yes Untuk rambutnya Biarin aja Kayak gitu Dan please Jangan pakai choker Karena Kayak gak cocok banget Kalau pakai choker Kalau mau pakai kalung Kalungnya juga yang Kayak mutiara Nah yang kayak gini Gitu Itu cocok lah Kalau kayak yang Kayak gitu kan Gak cocok ya Saber ya Nah ini aja Nah ini aja Nah yang kayak gini Nah yang kayak gini Sekalian ada contournya Juga Untuk lipannya Kayak pakai yang glossy Ya Wow Cetar banget itu Lipannya Apa yang ini aja Gitu Udah yang ini aja Tapi warnanya merah Gitu ya Nah gitu Cantik ya Nenek ya Walaupun udah nenek-nenek Tetep kelihatan Cetar Oke Kita pakai nanti Yang ini Udah ya Untuk mamahnya Sekarang untuk kakak Anthony Samain kayak arka BTW Yang arka kayak gimana Aku lupa lagi Sumpah Oh Jangan Jangan Oh iya 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 Aku tahu Aku tahu Yang arka yang mana Tar-tar Kita ke Custom content Nah yang ini kan Yang arka kan Yang warnanya black Alright Sepatunya juga Mesti warna black Dan Anthony akan pakai Kacamata juga ya Sama dong ya Supaya agak Kelihatan lebih formal Karena dia akan Jadi You know what Oh dia akan jadi Wally ya Harusnya pakai PXC gak sih Pakai peci I know Maksa banget sih ya Tapi ya udahlah ya Nah ini aja Ini kayak agak Ketutup Tapi Ini pohon apa sih Pohon kelapa ya Di pecinya ya Please deh Ini aja deh Ini kayaknya lebih bagus Jangan pakai anting Please Ya Ella tadi bener loh Pakai kacamata Kehapus kan Tolong Nah udah Ini kakak Anthony Udah selesai Mochi juga dong Mochi juga harus Didandain Ini yang mochi ya Iya mochi lucu Kita pilihin Bajunya yang mana Pet clothing Mana bajunya Mochi Baju yang kayak Buat nikah-nikah gitu Ada gak Jangan Yang uculs Bajunya Nah pakai yang Kayak gini Yeay Mochi jadi kelihatan Lebih Gagah ya Pakai harness Aja deh Nah yang Kayak gini ya Udah ya mochi ya Culs kan mochi Culs dong Oke udah selesai Dan sekarang Aku pengen banget Dandanin Leticia Kayak aku mesti banget Dandanin Leticia Supaya Dia itu cetar Dan kemarin juga Gibran nge-DM aku Kayak yang Kira-kira Lisi apa aja Mesti diundang ya Datang ke nikahannya Adal Yaitu tuh Keluarganya Dorami Keluarga besarnya Anika Keluarganya Sineng Keluarga Teh Alin Terus kemudian Juga Leticia Terus setiap Yang punya gebetan Tolong bawa pasangannya Kayak Anci mungkin Ngundang Abdullah Dan nanti Mbak Amirah datang Sama suaminya Terus Siapa lagi ya Oh Leo Leo pasti datang lah Nemenin Alisa Ya kalian sabar Arka mungkin Elsa Yang datang Kayak gitu lah Cuman ya Segelintir itu aja lah Sabar Oke Semuanya udah Done Hello Kalaupun misalnya Si Anika Sama Artdal Pisah Dan Artdal Pada akhirnya Menyadari Kalau ternyata Leticia Yang benar-benar Sayang sama dia Tulus Terus akhirnya Mau ngurus anaknya Aku yakin Si Leticia Pasti bakalan Jadi ibu yang baik Kalau menurut aku Soalnya dia Secinta itu Saber Kayak yang dia Disini pun Kayak mastiin Make sure Kalau anak-anak Yang Adal Baik-baik aja Dengan Alibi Dia pengen Lebih deket Sama Anita Karena emang Dia gak deket Sama Anika Jadi dia kayak Coba deketin Anita Secara mereka Sama-sama Kayak Tomboy girl Jadi mungkin Sepemahaman Saber Aku juga gak Begitu ngerti Tapi Leticia Aku gak pernah Nyangka sih Kalau dia bakalan Datang kesini Sendirian Iya Dan yang ngurusin Anita Dan Anika Yaudah Tidur aja Biasa aja dia Bodo Bodo amat Gitu Ya ampun Makanya jadi Saudara kembarnya Yang ngurusin Ya Saber Ya Wow Wow Luar biasa Yaudah Yuk kita makeoverin dulu Leticia Saber Oke Untuk Leticia Aku pengen dia Kelihatan Cantik banget Kayak kemarin Kemarin dia pake rambut Yang mana sih Oh dia pake rambut Yang ini Kayak rambutnya Salah satu The sim Aku yang jelik Di The sim Seempat Season Kita akan pakein Rambut Yang itu Leticia Supaya Arka ngeliatnya Wow Leticia Is that you Gitu Dia kan pake kebaya Ya kan Kenapa 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 Nggak Kita pakein Kebaya Bawahannya Mungkin Yang mana ya Saber Yang ini aja Tapi mungkin Beda corak Nah Kayak gitu Terus Untuk Ininya Kita pakein Dia Akhirnya Mau ya Pake Wages Atau Sepatu Hak tinggi Gitu Ya kayaknya Emang dari kemarin Juga udah pake Sepatu hak tinggi Debut Kan tinggi Tolong Yang warna Putih Akai Kita akan Ganti dulu Rambutnya Aku pengen Dia keliatan Kayak cantik Banget Mungkin Tartartan Kita pilihin Rambutnya Kita Rambutnya Bebas aja Kali ya Cari yang cocok Gitu Yang keliatannya Pas Di mukanya Si Leticia Apa pake rambut Yang kemarin Gitu ya Aku bingung Aku suka banget Ngeliat Leticia Pake rambut ini Girly Banget Dan rambutnya Bergelombang Juga Cantik Banget Sabet Yang mana ya Bingung Tapi yang ini Juga cantik Bingung kan Aku mau yang ini aja Ya yang ini aja ya Oke Kita Makeupin Dikit Mungkin Kita kasih Makeupnya Yang agak bold Boleh Aku baru tau dong Kalo Leticia tuh Dia tuh Belok ya Belok banget dong Dia Tapi aku suka Oke Terus untuk lipsnya Kayak aku pengen pake yang ini deh Eh jangan 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 pake Kayaknya lipsnya kayak gini aja ya Sabir ya Dia cantik banget loh Ya ampun Gemoy gak sih Oke pada akhirnya aku remove Eyeshadownya Karena aku pengen dia dateng Terlihat natural Cuman emang dari rambutnya aja Yang bikin dia jadi keliatan Manis banget Ya Sabir ya Oke aku Sengaja gak pake rambut yang kemarin Kayaknya menurut aku Rambut ini Cocok aja gitu Di mukanya Ya gak sih Untuk kalungnya Aku pengen dia pake Pearl Nah yang kayak gini Ini juga dia minjem ya Please Dan Inilah dia My Leticia Cantik banget Sumpah Oke Semua udah beres Tinggal nanti kita Ke Hariha aja ya Sabar Aku udah gak sabar banget Let's Kenapa sih kamu Anita Sakit ya kayaknya Ini tolong dong Keponakannya Eh Kepon Eh salah ya Aku malahan kontrol Si Anika Ya enak Anika gak mau nyusuhin asis Sabar Anaknya dikasih susu formula Terus kasihan banget ya Ya ampun Si Leticia masih disini gak sih Aku kepo dong Masih dong Dia masih disini Kayak ngapain gitu Ngerti gak sih Oh Anthony mau ngobrol Sama Leticia Ada apa ya Wow Aku gak tau sih ini sih Anthony ada apa Ngajakin ngobrol Leticia Padahal disini ada Claudia loh Kenapa gak ngobrol sama Claudia Apa help with homework mungkin Lucu banget gak sih Dan udah ngurusin anaknya itu Gitu doang Dan dia malah lanjut Online lagi Coba kita suruh Artdal kesini Sabar Invite kesini Aku pengen tau Kira-kira Artdal mau kesini enggak Dan gimana reaksi Artdal ketemu sama Leticia disini Kamu datang kesini deh Beb Gitu kan Terus Claudia kesini Mau ngapain sih sebenarnya Oke Artdal is sleeping Baiklah Sukses ya semua Semua gak pada makan nih Saur gitu Wait 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 Ini tadi katanya Bilangnya gak kesini Tidur Dia mau kayak Kayak cowok-cowok sweet gitu Yang tau-tau tiba-tiba Datang gitu Pas banget Di depan pintu Ada siapa Ada Leticia dong Kayak Mereka tuh memang Berjodoh Cuman kayak Mesti ada rintang Oh my gosh Artdal masuk Terus ada Leticia dong Ada melihat Leticia duns Tapi Leticia Leticia turun lagi Balik lagi Turun lagi Dia mau kemana Aku pengen tau Apakah dia akan Nyapa Artdal Atau Dia acuh Tak acuh Oh dia ngajak Ngobrol dong Oke Dan Artdal kesini Numpang main PS Tolong Coba Leticia Mau kemana Wait Artdal sama Leticia Keluar Like Mau ngapain Aku pikir Aku pikir bakalan Ngobrol Ternyata Enggak dong Artdal Kayak masih Diem-diaman Sama Leticia Aku gak tau kenapa Dan dia langsung Kayak Lari Subuh-subuh Gak ngerti Saya sabar Si Artdal Kenapa lari Subuh-subuh Kayak gini Oke Sampai disini Dulu Kita main Desimpat Cerita Tetangga Sebelah Dimana Di episode Kali ini Tadi pas Awal Kita Sempet Shock Juga Karena Ada Leticia Tiba-tiba Disini Jadi Sekali lagi Kalau kalian Suka Sama Serial Ini Pasti Untuk Lihat Share And Comment And Telling Friends To Dan Sampai Ketemu Lagi Di episode Berikutnya Salam Granasi Kreatif And Bye Bye Sampai Sampai Sampai